Perkenalkan, aku Yudhya Aryani, laku MC yang menemani adik-adik Sobat Mora untuk keliling Museum Olahraga Nasional secara virtual. Kak Yudhya mau menjelaskan sedikit sejarah Museum Olahraga Nasional, adik-adik. Jadi, Museum Olahraga Nasional berada di lingkungan Taman Mimik Indonesia Indah, daerah Jakarta Timur, terletak di dekat pintu tiga, seberangnya teong emas, bangunannya ciri khas, berbensuk bola yang berwarna merah dan putih, seperti contoh virtual background aku ini. Museum Olahraga Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989, yang dimana berkepatkan pada hari ulang tahun Taman Mimik Indonesia Indah. Aku mau menginfokan juga kepada adik-adik Sobat Mora setelah bapak-ibu guru pendamping. Suara akan dimatikan otomatis oleh sistem admin untuk penyamanan bersama. Nanti adik-adik Sobat Mora dimohon untuk mendengarkan dan mengamati penjelasan dari kakak-kakak pemandu karena akan ada kuis berhadiah. Nanti kita sesi kuisnya akan live. Kayudia juga mau menginfokan kepada adik-adik Sobat Mora, bahwa Museum Olahraga Nasional punya media sosial yang bisa adik-adik ikuti, follow, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, serta Youtube juga. Oke, adik-adik Sobat Mora, sambil menunggu kakak pemandu untuk mempersiapkannya, mohon maaf ya agak berisik karena kami ada cek setahun untuk acara besok nih. Oke, Kak Tika dan Kak Seli, apakah sudah siap kak? Oh iya adik-adik, nanti di sesi terakhir setelah seling lantai tiga akan ada sesi tanya-jawab nih. Dimohon adik-adik menyiapkan pertanyaan terbaik karena yang nanti pertanyaannya dan pertanyaannya bagus dan menarik, akan kami berikan hadiah. Hadiahnya menarik banget. Pokoknya adik-adik Sobat Mora harus aktif ya. Sambil menunggu kakak-kakak pemandu untuk mempersiapkan, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, kami panggil Kak Tika dan Kak Seli. Oke, kami panggil Kak Tika dan Kak Seli. Kak Tika dan Kak Seli. Kak Tika dan Kak Seli. Cek. Oke. Oke. Oke, kita panggil dulu yang mau nemenin kita ya Kak Seli ya. Iya nih, yang paling penting ya dari perjalanan kita ya ini ya. Iya nih. Halo adik-adik Sobat Mora, selamat datang di Museum Olahraga Nasional. Nah, adik-adik Sobat Mora udah tau kan, Museum Olahraga Nasional ada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum itu perkenalkan dulu nama aku Kak Seli, ditemani oleh... Kak Tika dan... Dan yang di tengah sini adalah... Ada Rimora nih, maskot dari Museum Olahraga Nasional. Pas banget ya, berbentuk peluit pasangannya sama bangunan Museum Olahraga Nasional nih. Bentuknya bola besar banget. Inspirasi dari olahraga yang paling populer di Indonesia yaitu sepak bola. Nah, yuk kita jalan yuk. Kita mulai ya, sepertinya ya. Nanti kita punya lantai satu, dua, dan tiga. Kemudian di tiap lantainya akan ada kuis. Dan tanya jawab. Jadi diperhatikan ya. Biar bisa jawab dan dapat hadiah. Tapi pasti bisa sih ya Kak, kalau ngikutin dari awal. Nah, ini dia nih, Museum Olahraga Nasional. Sebelum masuk nanti akan ada aplikasi peduli lindungi yang harus di-scan nih. Sebelum masuk, menjelajah Museum Olahraga Nasional dari lantai satu sampai lantai tiga. Kita scan dulu di depan sini ya. Biar dapat dipastikan kalau aman, sehat. Jadi boleh masuk Museum Olahraga Nasional. Nah, yang di depan ini yang pertama adalah spot fotonya nih. Ini adalah olahraga tradisional. Namanya Karapan Sapi. Gimana cara mainnya? Ini diari Mora. Nah, adik-adik Sobat Mora, nanti kalau berkunjung ke Museum Olahraga Nasional, tentu bisa berfoto dan mencoba nih, main Karapan Sapi seperti yang dicontohkan dari Mora ini. Yuk kita masuk. Wah, ada Katika dulu nih di depan nih. Oke, sebelum kita mulai nih, Katika mau ngasih tahu kalau Museum Olahraga Nasional sudah mendapatkan sertifikat CHSE. Ini artinya Museum Olahraga Nasional sudah diinspeksi dan terverifikasi bersih. Jadi kalau nanti Museum Olahraga Nasional sudah buka nih, adik-adik Sobat Mora bisa dengan aman dan nyaman berkunjung ke museum. Kita mulai turnya dari ruang pengantar. Wah, ini dia. Dari lantai satu, ruang yang paling pertama adalah ruang pengantar. Nah, ruang pengantar ini terdiri dari satu patung nih di depan kita nih. Ini adalah patung yang paling ikonik di Museum Olahraga Nasional. Ini adalah patung Zoraya Peruca. Atlet renang, lompat indah. Nah, patungnya ini menggambarkan dari gaya Zoraya Peruca melompat indah nih menuju ke permukaan air. Seperti ini gayanya ya. Zoraya Peruca masa kejayaannya di tahun 1973 sampai dengan 1977. Nah, yang membuat patung Zoraya Peruca ini sama dengan yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Dia adalah pembuat patung kemuka Indonesia, yaitu Inyoma Nuwarta. Wow, keren ya. Jadi, Inyoma Nuwarta membuat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali dan membuat patung Zoraya Peruca untuk Museum Olahraga Nasional. Wow, keren banget ya. Sekarang akan ada biografi dari Bapak Mentora kita. Silahkan, Kak Tika. Oke, Kak Seli. Jadi, Museum Olahraga Nasional ini ada di bawah kementerian nih. Yang namanya Kementerian Pemoda dan Olahraga. Atau biasa dikenal Kemenpora. Nah, ini dia Bapak Mentora kita saat ini. Beliau bernama lengkap Zainuddin Amali. Kelahiran Gorontalo, 16 Maret 1962. Setelah ini, Kak Seli mau kasih lihat spot foto lagi nih. Iya nih, ini adalah spot foto kedua. Namanya LED Light. Jadi, biasanya adik-adik Sobat Mora kalau berkunjung langsung ke Museum Olahraga Nasional bersama keluarga, sahabat, dan teman-teman semua bisa berfoto nih di sini ya. Gaya seperti ini, seperti ini, macam-macam. Jadi, LED Light ini setiap ada yang melangkah dia akan nyala lampunya satu persatu seperti ini. Wow, keren ya. Nah, jadi nih dari ruang pengantar, untuk ke ruang selanjutnya harus banget lewat LED Light ini. Nah, ruang selanjutnya ada apa nih, Kak, di ruang selanjutnya? Jadi, kita punya ruangan namanya Ruang Cakrawala nih, Kak. Akan ada koleksi juga di Ruang Cakrawala. Ini dia koleksinya. Jadi, kita punya koleksi tombak nih. Nah, kalau adik-adik Sobat Mora tahu, tombak ini kan digunakan udah dari dulu nih. Dari zaman manusia purba untuk berburu dan meramu. Nah, itulah cikal bakal dari olahraga yang berkebang saat ini. Menjadi banyak cabang olahraganya ya. Oleh karena itu, Museum Olahraga Nasional punya koleksi tombak. Ini dia tombak juga. Nah, ini adalah koleksi tombak besarnya milik Museum Olahraga Nasional. Seperti yang sudah dijelaskan Katika tadi, ternyata olahraga sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Nah, semakin berkembangnya zaman, sehingga olahraga ini macam-macamnya jadi semakin banyak. Jadi, dikompetisikan dan dibuat ajang-ajang olahraga. Nah, adik-adik Sobat Mora, masih inget nggak ajang olahraga apa nih? Yang banyak banget nih diikuti dan ditonton. Semuanya ikut mensemarakannya. Nanti ada ruangan khususnya mengena itu. Tapi sebelum itu, aku mau liatin dulu nih. Ini adalah screen atau layar yang menayangkan nama-nama Bapak Menpora kita dari masa ke masa. Nah, setelah dari lihat layar tadi, aku mau liatin nih, ruangan khusus yang tadi aku maksud. Ini adalah ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018, Jakarta, Palembang. Oke, benar nih. Kita punya ruangan khusus namanya Ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Jadi, adik-adik Sobat Mora, pada tahun 2018, Indonesia ini spesial banget nih. Karena menjadi tuan rumah dari dua ajang besar. Nah, musim olahraga nasional punya ruangan khusus yang didedikasikan untuk itu. Akan ada banyak informasi dan juga koleksi-koleksi menarik nih. Kita lihat sebelah sini. Wah, masih sama boneka-boneka lucu ini. Ketiganya ini adalah maskot dari ASEAN Games 2018. Kita kenalan satu-satu ya. Dimulai dari yang sebelah sini yuk. Yang di sebelah sini ada namanya Bin-Bin nih. Ia adalah seekor burung cendrawasi. Berasal dari Indonesia bagian timur ya. Hewan langka yang dilundungi berasal dari Papua. Kemudian yang di tengah nih, kita punya namanya Atung. Atung ini adalah seekor rusa. Berasal dari Indonesia bagian tengah. Dan yang besar banget nih, ada namanya Kakak. Ini adalah seekor badak berculah satu. Berasal dari Indonesia bagian barat. Jadi lengkap ya. Ada dari timur, tengah, dan barat. Namanya juga unik sekali. Bin-Bin Atung dan Kakak. Seperti semboyan negara kita, Bineka Tunggal Ika. Selanjutnya kita punya maskot, ASEAN Paragens. Ini dia, maskot ASEAN Paragens. Seekor elang bondo namanya Momo. Motivasi dan mobilitas. Momo memiliki kepanjangan, itu motivasi dan mobilitas. Artinya, seseorang harus mampu mengikuti pesatnya perkembangan dunia. Ini dia ya. Ini maskot Jakarta juga loh, adik-adik Sobat Mora. Dari Momo, kita ada di latar, latar foto nih. Tadi di depan ada karapan sapi, ada LED light. Di sini bisa berfoto bareng. Presiden kita nih, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sedang memegang panah. Dan salah satu atlet Paragens nih, cabang olahraga panahan juga, jadi bisa berfoto bareng nih. Gaya-gaya seperti memegang panah, dan lain-lain ya. Ini spot foto ketiga. Ada apa lagi ya di ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragens? Wow, ada Momo kecil. Masih ingat kan ini Momo? Ada siapa lagi ya? Atau ada apa lagi ya? Oh, ini dia nih. Ada Finn, yang menggambarkan cabang-cabang olahraga, apa saja yang dikompetisikan. karena di sini gambarnya Momo ya berarti ini ASEAN Paragens ya. Ada apa lagi nih? Di sini ada replika dari medali ASEAN Games dan ASEAN Paragens. Ini ada yang emas, perak, perunggu ya, macam-macam ya. Kalau sudah lihat medalinya, kurang nih. Kalau belum lihat, obornya nih. Nah, ini adalah obor ASEAN Games, ASEAN Paragens, yang biasanya dinyalakan saat pembukaan ya. Dibawa oleh salah satu atletnya. Nah, ini menggambarkan atau simbol dari semangat untuk dimulainya pertandingan ASEAN Games dan ASEAN Paragens pada saat itu. Nah, di sini setelah dari ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragens, kita berlanjut ke apa nih, Kak? Kita punya ruangan untuk olahraga tradisional nih, Kak Selly. Jadi, kalau di ASEAN Games dan ASEAN Paragens, mempertandingkan olahraga modern ya, dan populer, kita punya juga olahraga tradisional nih. Di sebelah sini, kita ada koleksi patok lele. Kemudian di sampingnya ada bakyak ya, atau biasa dikenal dengan nama terompah panjang. Ini cara mainnya pasti udah pada tahu, kayak pakai sendal, kemudian berkelompok. Nah, di sebelahnya kita punya egrang nih. Ini juga populer juga ya. Ini mengandalkan keseimbangan. Kalau yang di sini, mainnya nih dengan digoyang-goyang. Ada namanya pohom. dan kita juga punya banyak koleksi beragam jenis gasing, kemudian bola takral, yaitu bola yang terbuat dari rota. Ada juga nih di sini nih, dakon, atau nama lainnya conklak ya. dan Museum Olahraga Nasional punya banyak sekali koleksi layang-layang. Jadi kalau Sobat Mora suka main-layang-layang nih, secara nggak langsung lagi main olahraga tradisional. Nah, masih ada lagi nih permainan apa, Kak Seli? Nah, di sini ada namanya putaran khas dari Kalimantan Selatan. Biasa dimainkan untuk menggabarkan rasa gembira nih. Hasil panen. Jadi setelah usai hasil panennya nih, sudah ada nih. Nah, rasa gembiranya diwujudkan dengan bermain putaran. Nah, putaran biasa dimainkan diiringi dengan musik-musik tradisional. Seperti apa cara mainnya? Nih, seperti ini nih. Cara memainkan putaran. Nah, adik-adik Sobat Mora, Museum Olahraga Nasional juga punya koleksi nih untuk alat-alat musik tradisional. Nah, ini dia nih alat-alat musik tradisionalnya. Wah, macam-macam banyak ya. Setelah dari alat-alat permainan tradisional, kita lihat nih, Katika mau ngajak kita kemana. Katika, silakan. Wah, tiba-tiba ada di pantai nih. Ada lautnya, kemudian ada perahu-peraunya ya. Jadi ini namanya video mapping. Sium Olahraga Nasional. Jadi, seolah-olah Sobat Mora lagi ada di pantai. Keren ya. Tuh, bisa lihat. Seolah-olah lagi hujan nih. Oke. Setelah dari laut, kita menuju ke... Nih, aku ajak adik-adik Sobat Mora ke gunung. Spesifiknya adalah ini Gunung Everest atau Mount Everest. Penggambaran dari keberhasilan Satuan Kopassus pada tahun 1997 mendaki gunung Everest mencapai puncak Himalaya. Wow, keren banget ya. Di sini perlengkapannya lengkap banget. Dari jaket, baju. Jaket yang lebih tebal. Sepatunya juga ada. Sleeping bag atau tempat tidurnya juga ada. Ada alat mendaki gunungnya juga. Dan tasnya untuk membawa barang-barangnya ya. Wah, lengkap banget nih koleksinya. Dan di Museum Olahraga Nasional ini, khusus di daerah ini, di space ini ya. Dibuat dingin-dingin gitu loh. Biar merasakan seperti suasana di Gunung Everest. Nah, adik-adik Sobat Mora, dari Gunung Everest kita akan beranjak ke, oh iya, aku mau liatin ada koleksi masterpiece yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional. Ada apa nih? Besar banget loh. Dikali kita punya gasing, tapi bukan gasing biasa. Namanya gasing raksaksa. Karena saking gedenya nih. Nah, gasing raksaksa ini merupakan koleksi masterpiece atau koleksi penting yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional. Nih, informasi ya. Tingginya ini mencapai 1,7 meter dengan diameter 2,5 meter dan beratnya nih mencapai 500 kilo. Wah, gede banget ya. Nah, ini dibuat di Desa Mundak, Bali oleh Putu Aredana. Nah, selanjutnya Kak Seli mau kasih lihat kita fitur digital menarik. Nah, adik-adik Sobat Morak, Museum Olahraga Nasional punya fitur digital keren nih. Namanya aplikasi CG. Nah, ada titik seperti ini nih di sebelah koleksinya namanya titik CGable. ada 60 titik se-museum olahraga nasional. Jadi, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini ada 60 titik CGable seperti ini. Apa sih gunanya? Jadi, aplikasi CG bisa di-download di HP-nya adik-adik Sobat Morak nih masing-masing ya sebelum masuk Museum Olahraga Nasional. Nah, karena aku udah download, aku liatin cara pakainya ya. Sebenernya kayak kamera biasa, kita bisa tinggal scan kameranya. Nah, seperti ini. Didekatkan ke koleksinya. Nanti akan ada video, infografis, dan deskripsi dari koleksinya. Nah, informatif sekali ya. Dan dijamin, adik-adik Sobat Morak nggak akan bosan keliling di Museum Olahraga Nasional. Apalagi pakai aplikasi CG. Jadi, mudah banget dapet informasinya. Wah, Kak Tika, ada koleksi apa tuh di situ? Iya nih, Kak Seli. Jadi, bertepatan ya, Kak Seli. Karena sekarang masih berlangsung penyelenggaraan pon nih. Kita juga punya koleksi obor pon bahkan dari pon yang pertama. Pon ini adalah pekan olahraga nasional ya, Kak Seli ya? Iya. Ini dia. Obor pon yang pertama ini dari tahun 1948, kemudian obor pon yang ke-6, tahun 1965, dan obor pon yang ke-8, tahun 1973. Pon ini menarik banget ya, Kak ya? Karena mempertandingkan atlet-atlet nasional untuk membawa nama provinsi masing-masing dan cabang olahraga masing-masing ya. Ini adalah pekan olahraga nasional. Yang sekarang ini pon XX Papua ya, Kak ya? Iya, pon ke-20. Berlangsung di Papua. Oh iya, Kak, ngomong-ngomong. Pon, kita udah selesai nih, Kak, di lantai 1. Kita panggil yuk Rimoranya. Rimora. Nah, ini dia. Si Pluit Merah. Nah, karena Rimora sudah ada di sini, pertanda kalau di lantai 1 selesai ya? Iya, nih. Jadi, sesuai janji kita ya, setelah selesai dari tiap lantai akan ada kuis nih, yang akan dipandu oleh Kak Yudi ya. Sampai ketemu di lantai 2. Terima kasih, Kak Tika Kasili Satari Mora. Baik, adik-adik sebut Mora. Tadi, Kak Tika dan Kasili sudah menjelaskan koleksi di Museum Ohraga Nasional di lantai 1. Kita lanjut dengan kuis ya. Ya, cara menjawabnya nanti klik respen. Aku akan bacakan 4 pertanyaan nih, yang akan aku lempar kepada adik-adik semua yang bisa menjawab. Nanti akan mendapat hadiah dari Museum Ohraga. Ya, tolong disimak baik-baik ya pertanyaannya. Tahun berapa masa kejayaan prestasi atlet renang loncat indah Joraya, Perusa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Klik respen. Sudah ada Lelsia tadi tuh. Dari SD Santa Anak. Boleh dijawab langsung, Lelsia? Halo, bisa menjawab pertanyaan dari aku tadi. Tahun berapa masa kejayaan prestasi atlet renang loncat indah Joraya, Perusa? Tahunnya. Oke, kita skip karena agak kelamaan. Aku pilih Unicle Design Nasi Payung. Tahun 1973 sampai tahun 1977. Oke, betul sekali. Sinter banget. Tadi nggak dengerin Kak Tika dan Kak Celia. Selamat ya. Nanti hadiahnya akan dikirimin ke sekolah. Aku catat dulu ya namanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi, cara menjawabnya aku bacakan pertanyaan dulu. Nanti adik-adik langsung resen ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan tiga spot foto yang ada di Museum Olahraga Nasional. Tadi sudah dijelaskan Kak Tika dan Kak Celia tuh. Amelia tuh, yang Maulidina. Maulidina, Kak. Kak, mohon maaf. Tanya bisa diulang nggak ya? Sebutkan tiga spot foto yang ada di Museum Olahraga Nasional. Tadi tuh yang sudah dijelaskan Kak Tika dan Kak Celia. Bimbin atau kakak? Bimbin. Bukan. Tiga spot foto. Kalau itu kan maskot. Bukan kurang paham, maaf ya, Kak. Oke, oke. Oh, elang besar. Boleh, boleh, boleh. Kainan, bisa menjawab? Panahan, angkat besi. Amar 6. Salah. Oke, aku kasih pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya lagi, kalau pada nggak bisa jawab. Apa singkatan dari... Bentar ya, jadi nanti siapa cepat ya. Apa singkatan dari maskot Momo. Oke, we'll see. Motivasi dan mobilitas, Kak. Oke, betul. Pinter-pinter banget sih. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama olahraga tradisional... Apa nama olahraga permainan tradisional yang cara bermainnya diinjak seperti memakai sandal? Gampang banget, kan? Oke, ya, Kak. jawabannya apa lagi ya kak betul betul banget selamat ya mendapatkan hadiah oke pertanyaan selanjutnya pekan olahraga nasional yang diselenggarakan di Papua itu pon yang keberapa ya boleh bentar oke Tiana Kusuma dari SDN Pondokrangon yang ke-20 oke Peter betul Pond Papua sekarang yang ke-20 Tiana Kusuma oke nanti kita lanjut quiz lagi di lantai 2 ya di Kadik Sobat Mora jadi kita keliling dulu nih dengan Kak Tika dan Kak Selly Kak Tika dan Kak Selly quiznya sudah selesai nih kak yang di lantai 1 oke Kak Yudia wah hebat-hebat banget ya udah pada jawab quiznya tenang aja yang belum jawab nanti setelah selesai di lantai 2 nih akan ada quiz lagi kok ya jadi diperhatikan selamat datang di lantai 2 museum olahraga nasional kedua ini gak akan kalah nih sama lantai 1 isinya juga pengmenarik juga koleksi-koleksi yang menarik dimulai dari koleksi piala-piala banyak banget nih dari atlet-atlet nasional kita dan dari cabang cabang olahraga yang banyak ya ada juga dari ajang-ajang olahraga bergensi yang diikuti atlet kita kayak yang di sebelah sini nih kompetisinya sekarang juga sedang berlangsung ya ini adalah piala uber atau uber cup nih ini adalah piala dari ajang bergensi bulu tangkis ya cabang olahraganya bergensi kemudian pasangannya kita punya piala Thomas nih atau Thomas Cup nah ini sama-sama dari ajang cabang olahraganya bulu tangkis tapi bergu putra jangan lupa ya dukung atlet-atlet kita yang lagi berlaga di uber cup dan Thomas Cup saat ini selanjutnya akan ada Kak Sally nih mau jelasin ruangan menarik yang jadi inspirasi dari gedung kita nah adik-adik Sobat Mora seperti tadi udah dijelaskan sedikit ya bangunan musium olahraga nasional berbentuk bola nih sehingga disini ada ruangan khususnya nih namanya ruangan sepak bola kita lihat yuk ruang sepak bola ada apa aja ya nah disini ada perlengkapan dari sepak bola Indonesia nih menurut aturan FIFA disini ada tim nasional Indonesia dari yang warna merah dan warna putih ada juga perlengkapannya nih berupa deker dan sarung tangan ada lagi perlengkapan wasitnya dan yang ini jersey Indonesia muda nih ya wow nah di sebelah kanannya ada informasi atau deskripsi-deskripsi nih dari sejarah sepak bola di Indonesia dan beberapa atlet legenda nih yang ikut berkontribusi memajukan persepak bolaan Indonesia nah dari ruang sepak bola nanti kita akan ke ruang hibah ada apa aja di ruang hibah ya kita lihat dulu let's go nah ini dia ada fitur digital yang di lantai satu tadi aku habis memperkenalkan namanya aplikasi CG dan kalau untuk di lantai itu aku akan menjelaskan ini adalah namanya automatic display slider seperti namanya aurora ya automatic display slider jadi caranya di slide juga nih kita tap dulu pertama nih kita tap nah berhubung kita ada di ruang hibah berarti disini mengenai atlet-atlet nasional ya yang ada di ruang hibah ini aku mau coba buka yang ini ya Rida Farida atlet balap sepeda kita tinggal tap nah akan keluar seperti ini ini berupa koleksinya yang nanti akan adik-adik Sobat Mora lihat ya secara langsung ini ada dua bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Indonesia dan Bahasa Inggris yang mana aja ya yang lebih mempermudah adik-adik Sobat Mora jadi bisa dirubah seperti ini ya nah ini ada warna biru-birunya seperti ini ini bisa di tap dan lihat jadi lebih detil ya atau zoom nah seperti ini adik-adik Sobat Mora cara pakainya nanti kalau datang ke Museum Oraga National bisa coba sendiri ya nah sekarang kita lihat secara langsung dulu nih ada apa aja nih koleksinya Kak oke kita punya koleksi banyak banget ya sesuai tadi sudah ditunjukkan sama Kak Selly di display slidernya kita mulai dari yang pertama ada koleksi dari Nanik Juliati Suwaji nih atlet renang ya selanjutnya ada koleksi dari Mardi Lestari Mardi Lestari ini dapat julukan manusia tercepat di Asia Tenggara keren ya karena dia berhasil menembus semifinal lari 100 meter di Olimpia de Seoul tahun 1988 kita lihat lebih deket yuk koleksinya kita punya kaos dan celana tanding nih warna merah terus ada sepatu larinya juga kita juga punya medali emas nih ada juga jaket kontingan Indonesia dan pelakat nih selanjutnya ada koleksi dari atlet angkat besi nih namanya Sunario ada juga nih baju balap nih lengkap dengan helm piala dan topinya ini milik atlet balap mobil kita namanya Bagus Hermanto selanjutnya ada koleksi punyanya atlet yang namanya Nima De Wahyuni ya adalah atlet pencak silat ya nah yang disini dari cabang olahraga Tekbondo nih punyanya Niko Ardiansyah selanjutnya kita punya koleksi dari atlet balap sepeda yang namanya Rida Farida nah ada juga nih satu set perlengkapan softball dari atlet yang bernama Rizal nah yang disebelah sini nih ini koleksi milik atlet Anggar namanya Mardani kalau yang ini koleksi dari atlet Kempo namanya Novrial Ditacin ini miliknya Dwi Maria Suti dia adalah atlet loncat indah dan ini ada banyak banget nih medali miliknya Elvira Rosa Nasuti Ya tenang ya bayangin ya berapa banyak kejuatan yang dia menangi sampai dia punya sebanyak ini modali selanjutnya Kak Sally nah langsung disini ada koleksi dari Popo Aryo Sejati cabang olahraga atlet sepeda gunung nah ini dia ya ada satu buah pelakat satu buah medali emas dan satu buah bajunya nih yang sudah ditanda tangani oleh Popo Aryo Sejati dan selanjutnya ini ada koleksi dari Trianingsi cabang olahraga atletik nah ini Trianingsi adalah spesialis jarak jauh ya peraih emas di tiga nomor sekaligus 5000 meter 10.000 meter dan 42.195 meter dan mereka mendapatkannya ini pada saat SEA Games 2011 Trianingsi Ratu Jalan Raya Indonesia wow keren ya Trianingsi ya selanjutnya ada dari Eti Paulina Subagio dan Rosalina Pikulima atlet bowling prestasi putri daerah nah ini atlet bowlingnya handal dari Kalimantan Timur ya adik-adik sobat murah ya keren banget nih ada atlet bowling dari Indonesia selanjutnya ada koleksi dari Nur Hayati atlet balap sepeda kelahiran Jayapura 1 Februari 1970 nah prestasinya ini yang sangat luar biasa khususnya di SEA Games Kuala Lumpur Malaysia di tahun 2001 pada saat individual pursuit 3000 meter dan point race 24 kilometer mendapatkan medali emas loh wow keren ya Nur Hayati ya dan yang terakhir dari ruang hibah ini ada koleksi dari Chris Manto atlet tinju petinju kelas berat dari Sumatra Utara mempersembahkan medali emas saat SEA Games tahun 1977 ini dia Chris Manto lengkap ya perlengkapannya ya dan beberapa medalinya ya semuanya ini diberikan atau dihibahkan untuk Museum Oraga Nasional dari ruang hibah kita akan berlanjut ke ruang legenda Indonesia kita lihat ada siapa ya disana oke Kak Selly sesuai namanya disini isinya adalah atlet-atlet legenda nih jadi atlet-atlet ya masa kejayaannya sekitar tahun 1950 60 dan 70 dimulai dari koleksi milik atlet sepak bola striker kelas atas Indonesia di tahun 50 namanya Andi Ramang nah kita punya koleksi jerseynya nih dari klub yang pernah dibela oleh Andi Ramang yaitu PXM kemudian kita juga punya koleksi dari legenda Anggar yang namanya Zuz Undap Zuz Undap ini lahir di Manado kemudian pernah mewakili Indonesia di Olimpia de Roma tahun 1960 selanjutnya akan ada legenda tembak nih silahkan Kak Seri nah disini ada sang ratu tembaknya Indonesia Leli Sampurno kelahiran 1935 ini mengawali memulai menjadi atlet tembaknya ini diajari oleh suaminya nih ya seorang perwira TNI angkatan udara yang gemar berburu dan medali pertama yang didapatkan oleh Leli Sampurno yaitu medali perak pada saat Asian Games 1962 di Jakarta nah Leli Sampurno juga pernah mendapatkan medali emas nih pada saat kejuaraan Asia menembak di tahun 1977 di Korea Selatan wow keren ya ini dia koleksi dari Leli Sampurno tiga buah senapan ada beberapa medali dan piagamnya di ujung sana setelah dari koleksi Leli Sampurno ada legend tiju ini namanya Willem Gomez wah perlengkapan tijunya lengkap ya dari pelindung kepala sarung tinju sepatu wah ada celananya juga lengkap semuanya nah Willem Gomez ini masa kejayaannya atau dikenalnya pada puluhan keren ya kita lanjut dari legenda Indonesia ada apa nih ya kita punya legenda tenis nikah nah legenda legenda yang satu ini adalah legenda tenis Indonesia yaitu Yayu Basuki nah Yayu Basuki ini menjadi legenda tenis Indonesia karena ia adalah atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perempat final Wimbledon pada tahun 1997 nah ini dia koleksi dari Yayu Basuki tiga buah raket tenis satu pasang sepatu dan dua pelakat atau piagam ya wow ini semua adalah saksi Yayu Basuki sampai ke Wimbledon pada saat Yayu Basuki berarti berakhir juga nih keliling-keliling kita lantai dua iya nih kak udah tetap lagi sama Rimora berarti kita sudah selesai di lantai dua dan kayaknya adik-adik sobat mora ini udah nunggu ini kak pengen kuis lagi sama kak biar dapet hadiah ya kak ya benar sampai jumpa di lantai tiga ya kak ya dia silahkan terima kasih kak tika dan kak seli baik-adik-adik sobat mora kita lanjut kuis caranya nanti aku bacakan pertanyaannya dulu baru adik-adik bisa klik raise hand ya jadi nanti akan kami pilih oke tolong disimak baik-baik pertanyaan dari aku pertanyaan pertama apa nama aplikasi touch display slider yang ada di lantai dua tadi yang sudah diperagakan oleh kak seli tuh oke boleh dipilih oke elceva pranajaya aurora aurora apa aurora oke betul sebentar ya aku catat namanya dulu terima kasih kelas berapa elceva mohon maaf kelas 2c oke terima kasih pinter banget ya tadi sudah menyemak katika dan kak seli terima kasih oke boleh dimatikan suaranya terima kasih pertanyaan kedua siapa nama atlet yang dijuluki pendekar wanita pencaksilat dari pulau Dewata aku ulangin pertanyaan kedua siapa nama atlet yang dijuluki pendekar wanita pencaksilat dari pulau Dewata oke sebentar kita pilih dulu ya oke lalu oke Oke, Lelsia Angginami Purba. Boleh dijawab tadi pertanyaan dari aku? Alah, kurang tepat. Sedikit lagi tuh padahal benar. Coba lagi, coba lagi menjawab. Jawab. Coba lagi, Lelsia. Diulah. Diulah. Ini? Coba nantinya nungguin. Cepat. Itu tantenya nungguin, sayang. Oke, oke, enggak apa-apa. Maaf ya, kurang tepat. Oke, ada Verena. Verena enggak bisa di spotlight. Kenapa? Oke. Mauli Dina, tadi sudah belum? Mauli Dina Apri. Ya, boleh dinyalakan suaranya. Imade Wahyuni, Kak. Ya, diulangin. Imade Wahyuni. Ya, betul. Betul, betul, betul. Yes! Sebentar, aku catat dulu namanya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, mohon disimak baik-baik. Siapa nama atlet legenda yang dijuluki Ratu Tembak Indonesia? Gampang banget kan ya. Kalau bisa yang tadi sudah menjawab pertanyaan, kasih kesempatan teman yang lain ya. Yang mau menjawab pertanyaan boleh menyalakan kameranya. Jadi, biar kami gampang untuk... Sudah kepikiran. Marcel Makmorado. Bisa menjawab pertanyaan dari aku tadi. Siapa nama atlet legenda yang dijuluki Ratu Tembak Indonesia? Lely Suporno. Sapurno. Diulangin? Lely Sapurno. Oke, betul. Selamat, Marcel. Mendapatkan hadiah dari Museum Olahraga. Pertanyaan terakhir nih ya, untuk seputar di lantai dua. Siapa nama atlet legenda cabang olahraga tingju yang koleksinya ada di Ruang Legenda? Aku ulangin pertanyaannya. Siapa nama atlet legenda cabang olahraga tingju yang koleksinya ada di Ruang Legenda? Kak Ispa, boleh di Spotlight, Kak. Oke, ada Catherine Felicia Simanjun, Pak. Boleh dinyalakan suaranya? Pak, Prismanto. Bukan. Dia bukan atlet legenda. Mohon maaf, salah. Ayo, ada yang bisa menjawab lagi? Oswald David? Bisa menjawab pertanyaan dari aku? Bagus, Hermanto, Kak. Bukan, mohon maaf, salah. Oke, aku ganti pertanyaan deh. Oke, ayo, dilawar dulu deh, Kak. Biar nanti kelihatan siapa yang cepat dia resen. Oke, pertanyaan terakhir nih. Udah, Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi ada namanya atlet legenda Indonesia, namanya Andi Ramang. Salah satu atlet legenda sepak bola yang pernah tergabung di tim sepak bola apa tuh? Nama timnya dia pernah bergabung di tim sepak bola yang ada di Indonesia. Oke. Kak Iva boleh dibantu, Kak. Oke, Raifan. Bisa menjawab pertanyaan dari aku? Boleh nyalakan suaranya? PSM, Kak. Boleh dijawab lengkap PSM apa? PSM Makassar. Betul sekali. Selamat kepada yang menjawab pertanyaan. Nanti hadiahnya akan kami kirim ke sekolah masing-masing ya. Kita lanjut lagi adik-adik Sobat Mora untuk keliling di lantai tiga, di lantai terakhir. Nanti di lantai tiga kita akan ada sesi tanya-jawabnya dari adik-adik Sobat Mora bertanya nih kepada muslim olahraga nasional. Jadi siapkan pertanyaan terbaik adik-adik ya. Nanti akan kami pilih. Jadi aku akan kasih lima kesempatan kepada lima orang. Jadi siapkan pertanyaan adik-adik nanti akan kami pilih. Katika dan Kak Seli, boleh dilanjut, Kak, untuk keliling di lantai tiga, Kak? Katika dan Kak Seli. Halo adik-adik Sobat Mora, selamat datang di lantai tiganya muslim olahraga nasional. Ini disebut ruang sang juara. Lihat dulu yuk ruang sang juaranya yuk. Nah, ruang sang juara ini hanya boleh ajang atau memamerkan dua tipe koleksi nih. Yang pertama, atlet-atlet yang berprestasi pada saat kejuaraan dunia. Dan yang kedua, yang berprestasi pada saat kejuaraan olimpiade. Nah, aku kenalkan dulu ya. Ini yang dari kejuaraan dunia, kita lihat dulu nih. Ada dari cabang olahraga Wushu. Ada juga dari Kempo. Nah, ini dia nih yang aku mau kasih lihat ke adik-adik Sobat Mora di rumah nih. Ini adalah sabuk emas milik Chris John. Dia adalah juara dunia tinju profesional. Ada juga nih ya, Lifetime Achievement-nya, penghargaan yang didapatkan Chris John pada 29 Februari 2012. Nah, ini dia Chris John-nya ya. Nah, Chris John ada gambar dragon-nya ya atau naga sesuai dengan julukannya. Chris the Dragon John. Jadi, menurut Chris John, naga atau dragon sendiri ini adalah gambaran atau simbol dari keberuntungan. Gitu, adik-adik Sobat Mora. Ini ya, Chris John. Dari tinju kita beralih ke Iwayan Mudra, atlet pencaksila dari Bali. Ini dia perlengkapannya ya. Dan di sebelahnya nih, ada pencaksilat juga nih. Dari Tuti Winarni. Wow, dua-duanya ini pendekar Nusantara ya, adik-adik Sobat Mora. Ada dari Paralayang. Ada dari Taekwondo. Juana Wangsa Putri. Ada Perahu Naga. Tim Bridge. Dan ini pasti familiar nih, adik-adik Sobat Mora nih. Dia adalah Aderai. Si manusia baja. Atau man of steel. Aderai mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional sejak tahun 1996. Nah, dia telah meraih medali emas dan mencari juara dunia binaraga kelas berat ringan dan keseluruhan nih. Drug free dalam kejuaraan dunia muscle mania. Ini semuanya di Amerika Serikat ya. Kejuaraannya. Keren banget nih, Aderai. Di sebelah Aderai ini ada koleksi dari Nanda Telambanua, atlet angkat berat, lifter terbaik Indonesia. Ini ada tiga buah medali emasnya dan satu buah sabuk untuk menahan perut pada saat Nanda Telambanua mengangkat bebannya nih ya, pada saat angkat berat. Wow, keren banget ya. Itu dia lifter Indonesia yang menyampaikan kejuaraan dunia. Nah, ini ada dari olahraga populer nih, yaitu bulu tangkis Indonesia. Menampi juara dunia di nomor tunggal. Nah, ini adalah Rudy Hartono yang berhasil menjadi juara dunia nomor tunggal pada tahun 1980. Keren ya. Nah, ini dia koleksi dari Rudy Hartono. Tiga buah raket dan satu pasang sepatu. Nah, ini dia koleksinya menjadi saksi Rudy Hartono menjadi juara dunia di nomor tunggal. Di men's single tunggal putra. Keren ya. Dari kejuaraan dunia, kita beralih akan ke kejuaraan Olimpiaden. Olimpiaden ini masih fresh banget ya. Karena kemarin baru saja Indonesia menang dan mendapatkan medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo. Nah, di sini ada kejuaraan Olimpiade dari cabang olahraga apa aja ya. Kita lihat katika. Tokyo. Atlet juga nih dari Olimpiade yang sebelumnya. Nah, gak kalah hebat sama Gracia Poli dan Apriani ya. Atlet-atlet ini juga berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali nih. Mulai dari cabang olahraga panahan. Ada siapa nih? Nah, ini adalah trio Sri Kandi. Terdiri dari Nurfi Triana Saiman, Kusuma Wardani, dan Lilis Handayani. Trio Sri Kandi ini telah berhasil meraih medali perak pada saat Olimpiade Seoul di tahun 1988. Wow, keren banget ya. Ini trio Sri Kandi. Ini dia koleksinya. Lengkap peralatan memanahnya ya. Dari alat panahnya dan busurnya. Nah, ini ada busur dan anak panahnya. Kita lihat nih ya. Wow, ini menjadi saksi bahwa saat itu trio Sri Kandi benar-benar ya. Pada saat Olimpiade Seoul. Keren banget ya trio Sri Kandi. Dari trio Sri Kandi akan ada apa nih, Kak? Ada atlet dari cabang olahraga yang memang menjadi andalan nih kalau Indonesia ikut Olimpiade. Nah, ini adalah atlet dari cabang olahraga bulu tangkis. Ini pasangan ya. Pasangan suami istri yang berhasil meraih medali emas untuk Indonesia. Waktu Olimpiade berlangsung di Barcelona tahun 1992. Mereka adalah Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Keren banget. Kita lihat ada apa aja ya. Kita punya raketnya nih. Ada juga sepatunya. Ada dua pasang sepatunya juga. Ada dua pasang sepatunya juga. Mohon maaf, Pak Gita dan Kak Seli suaranya. Jadi koleksi Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma ini mengakhiri perjalanan kita di lantai tiga ya, Kak ya. Selanjutnya akan ada tanya-jawab nih. Tanya-jawab ya, Kak ya. Yang akan dipandu oleh Kak Yudi ya. Silahkan, Kak. Silahkan, Kak Yudi ya. Oke. Terima kasih Kak Tika dan Kak Seli. Baik, adik-adik-adik. Sebat Mora seperti yang tadi sudah aku infokan. Sesi ketiga ini, yang di lantai tiga. Kita akan ada sesi tanya-jawab dari adik-adik-adik Sebat Mora yang bertanya kepada Museum Olahraga Nasional nih. Ya, aku akan pilih. Yang pertama ada... Leon Hizkia M. Siman Juntak. Oke, Leon Hizkia M. Siman Juntak. Iya, Kak. Perkenalkan diri, kemudian mau bertanya apa? Boleh dipersilakan. Boleh dinyalakan suaranya. Halo, Leon Hizkia M. Siman Juntak. Iya, Kak. Silahkan pertanyaannya. Nama saya Leon Hizkia, Kak. Dari kelas 3B, Panta Ana. Oke. Silahkan pertanyaannya. Berapa banyak... Berapa banyak penghargaan yang didapat Rudi Hartono? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Katika dan Kak Seli boleh dibantu menjawab. Katika dan Kak Seli boleh menyalakan kameranya. Bisa diulang pertanyaannya, Kak Yudia. Tadi, Leon menanyakan berapa banyak penghargaan yang didapat Rudi Hartono. Oke, Rudi Hartono, Nika. Jadi, sang juara dari cabang olahraga bulu tangkis ini memang hebat banget ya. Karena dia menjuarai banyak sekali kejuaraannya. Nah, yang paling terkenal nih, Rudi Hartono ini berhasil selama 8 kali menjuarai All England nih. 7 kalinya nih berturut-turut. Keren ya. Oke, aku tambahin ya. Rudi Hartono juga mendapat juara di Olimpiade pada tahun 1972. Ada Piala Thomas juga. Ada World Championship dan ASEAN Games. Oke. Terima kasih, Leon, yang sudah bertanya ya. Oke, untuk penanya selanjutnya. Aku pilih... Anas? Anas? Iya, Kak. Perkenalkan diri, mau bertanya apa? Anas Adha dari 6D SDN Bambu Hapus. Siapa nama panjangnya? Anas Nur Adha. Ya. SDN Bambu Hapus 03. Oke, pertanyaannya? Di mana sih, Kak? Perawatannya? Kan banyak tuh barang museumnya, koleksinya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Tika dan Kak Seli, boleh dibantu menjawab, Kak? Kak Tika dan Kak Seli. Oke, Kak Yudia, boleh diulang pertanyaannya, Kak? Tadi pertanyaan dari Anas. Bagaimana perawatan koleksi di Museum Olahraga Nasional, Kak? Oke, jadi memang ya kita punya banyak banget koleksi ya, Kak Seli ya. Ada koleksinya beda-beda lagi. Ada yang baju, sepatu, medan. Jadi penanganannya beda-beda ya, Kak ya? Sesuai dengan bahan-bahannya. Jadi ada tekniknya ya, Kak ya, untuk merawat koleksi-koleksi yang ada di Museum Olahraga Nasional. Tekniknya namanya konservasi. Nah, nanti akan ada tim ahli yang memang udah jago ya, Kak, urusan merawat-merawat koleksi yang akan merawat koleksi-koleksi tersebut. Nanti beda-beda caranya ya, Kak. Iya, biar nanti kalau adik-adik Sobat Mora atau pengunjung-pengunjung datang ke Museum Olahraga Nasional nih, tetap masih bagus ya, Kak, koleksinya ya? Iya, nanti beda-beda perawatannya nih. Ada yang pakai bahan kimia, ada yang cuma dibersihkan saja, macam-macam. Oke, terima kasih Kak Tika dan Kak Selly yang sudah menjawab pertanyaan dari Ana. Sudah cukup terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada M. Davin Finanda nih. Dipersilahkan mau bertanya apa? Perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Mohamad Davin. Sinanda. Klasia. IAC. SDN. SDN Pondok Ranggun. Oke, silakan pertanyaannya. Sudah kapan susu-susu santik belajar bulu tangkis? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kak Tika dan Kak Selly, boleh dibantu menjawab, Kak? Pertanyaan dari M. Davin, Kak. Oke, Kak Yudia, boleh diulang lagi, Kak, pertanyaannya? Pertanyaan dari Davin, sejak kapan susu-susu santik belajar olahraga bulu tangkis? Oke, jadi susu-susu santik ini kan menjadi juara Olimpiade waktu itu tahun 1992 ya. Nah, biasanya nih, kalau atlet-atlet mau jadi juara, latihannya udah dari kecil ya, Kak Selly ya. Jadi, mereka tetapun berlatih dari kecil, kemudian mengikuti kompetisi dari tingkat yang rendah ya. Kemudian naik ke tingkat nasional, kemudian akhirnya bisa berprestasi di tingkat internasional. Keren ya, susu-susu santik. Iya, bahkan sampai sekarang juga masih aktif sebagai pelatih juga ya. Keren, Mbak. Oke, tadi yang sudah dijelasin Kak Tika, susu-susu santik sudah menjuarai di tahun 1992. Beliau, aku tambahin ya sedikit, beliau mulai latihannya dari tahun 1980, begitu. Sudah terjawab ya, pertanyaan dari M. Delvin. Terima kasih sudah bertanya. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Ashifa. Ashifa dari SDM Bambu Apus. Oke, dia persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Ashifa, kelasnya SDM Bambu Apus. Selamat pagi. Siapakah arti Indonesia yang mendapat julukan Robin Hood? Robin Hood. Asifa. 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 Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ashifa, Kak Tika, dan Kak Seli boleh dibantu menjawab, Kak? Pertanyaan dari Ashifa. Asifa. Kak Tika, sepertinya jaringan Kak Tika dan Kak Seli ya. Oke, Ashifa, boleh aku bantu jawab? Atlet yang mendapat julukan Robin Hood Indonesia, itu yang bernama Donald Jatunas Pandiangan. Beliau kelahiran Sidi Kalang, 12 Desember 1945. Oke? Terima kasih, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari, sebentar ya, aku pilih. Baiklah, pilih siapa. Rizky Satria Saputra. Oke, Rizky Satria Saputra dari SDN Pondok Rangun. Assalamualaikum, nama saya Rizky Satria Saputra, kelas 3. Salam. Kak, mengapa daerai disebut manusia baja? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Kak Tika dan Kak Seli, apakah sudah jelas mendengar? Kak Tika dan Kak Seli, pertanyaan dari Rizky Satria Saputra. Kak Seli, Kak Tika. Iya, tadi pertanyaannya manusia baja. Kenapa aderai disebut manusia baja? Aderai disebut manusia baja karena sesuai dengan cabang olahraganinya. Binaraga, jadi harus kuat nih otot-ototnya. Makanya disebut manusia baja. Itu penggambaran ya, Kak ya? Badannya aja tadi dikasih lihat ya, Kak Seli, fotonya ya. Ih, keren banget. Kota-kota gitu. Pasti kuat banget. Jadi, itu penggambaran dari betapa kuatnya aderai ini seperti manusia baja ya, Kak ya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih kepada Rizky Satria Saputra atas pertanyaannya. Karena waktu nih, sudah agak siang ya, udah melewati batas. Jadi, sudah cukup ya dari lima penanya. Sebelum Kak Yudia mau meminta dia menjawab pertanyaan tuh, dengan benar sama yang bertanya penanya terbaik. Lima orang. Ada Kak Tika dan Kak Seli yang mau memberikan pesan dan pesan untuk adik-adik Sobat Mora nih. Oke, Kak Yudia. Jadi, kami nih, Kak Seli, Kak Tika, dan Rimora, mau ngucapin terima kasih kepada adik-adik Sobat Mora, Bapak-Ibu Guru Penamping, dan Bapak-Ibu Penamping yang sudah ngikutin kita nih, virtual tour dari lantai 1, 2, dan 3. Dengan antusias ya, Kak ya. Semoga pengetahuannya bertambah, makin termotivasi, dan sangat bermanfaat ya, Kak ya. Sudah keliling-keliling Museum Olahraga Nasional hari ini. Kami juga mohon maaf, kalau ada salah-salah kata dan salah-salah teknis ya, jangan lupa kalau nanti Museum Olahraga Nasional sudah buka, datang dan berkunjung, kemudian lihat langsung koleksi yang ada di Museum Olahraga Nasional. Iya, karena Museum Olahraga Nasionalnya tersendiri ini belum buka ya, Kak ya. Nanti tetap bisa datang ke Museum Olahraga Nasional dengan menikmati fasilitas-fasilitasnya. Benar. Ada fasilitas tenis, ada lapangan bolanya, bola futsal ya, ada lapangan basketnya, ada panahan, wah ada instrukturnya juga tuh di situ, ada fitness, ada ruang serbaguna atau ruang senang, ada panjat tebing, dan ada juga perpustakaan olahraganya. Mungkang banget ya, Kak. Jangan lupa juga untuk follow seluruh sosial media Museum Olahraga Nasional, karena akan ada banyak informasi nih, termasuk kita punya program baru namanya Bedah Koleksi. Itu ada di Youtube ya, adik-adik Sobat Mora. Kalau di Instagram lagi ada giveaway nih, ada kuis-kuis nih, bisa dicek di situ semuanya ya. Oke, gitu aja ya, Kak ya. Sampai ketemu langsung di Museum Olahraga Nasional. Sampai jumpa. Oh iya, kita salam musim dulu yuk. Iya. Ayo, ayo. Ayo, raga. Ayo ke museum-museum di hatiku. Dadah. Oke, terima kasih Kak Tika dan Kak Selye Satari Mora yang sudah menemani kita nih. Sebelumnya aku mau infoin, nanti adik-adik Sobat Mora akan mendapatkan elektronik sertifikat ya. Nanti yang mendapatkan hadiah nih, yang ada di screen. Kak Iva sudah, ya. Yang sudah mendapatkan hadiah nih, ada delapan orang yang menjawab pertanyaan tadi ya, dan ada lima yang menjawab, memberikan pertanyaan, penanyaan terbaik kepada Museum Olahraga Nasional. Hadiahnya nanti akan kami kirimkan melalui gurunya. Nanti bisa diambil di sekolah masing-masing ya, adik-adik Sobat Mora. Sekali lagi aku mau info, jangan lupa follow akun media sosial, dan mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat. Mohon diisi Bapak Ibu, orang tua, untuk memberikan masukannya kepada Museum Olahraga Perihal Virtual Tour ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Mohon dinyalakan kameranya, adik-adik Sobat Mora. Oke, sudah siap. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Banyak nih, mohon sabar ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah, Kaifah? Oke. Aku selaku MC, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kesalahan teknis. Nanti kalau Museum Olahraga Nasional sudah buka, jangan lupa kunjungi Museum Olahraga Nasional ya, adik-adik Sobat Mora. Dan menerapkan protokol kesehatan. salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Silm di hati. Assalamualaikum. Baikumsalam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.